Halo guys, di video kali ini aku mau bahas gimana sih cara setting emblem dan build untuk Wanwan nah Wanwan sendiri di patch 1.6.58 ini emang gak dapetin buff atau nerf tapi disini aku mau bahas hero ini karena memang ada beberapa subscriber aku yang minta ya buat dibuatin settingan emblem dan buat untuk Wanwan nah untuk Wanwan sendiri di MPL juga beberapa kali pernah masuki detahtar band ya Nah mungkin meskipun Wanwan itu diband karena respect sama playernya tapi di sini tetap aja Wanwan itu termasuk hero yang ngebahayain apalagi kalau semisal nih ada beberapa hero yang modelnya mainnya tuh kayak pasang badan gitu kayak tank biasanya tuh malah jadi alat buat Wanwan itu buat ngebukain ultinya nah disini aku langsung aja mau bahas langsung ke emblemnya terlebih dahulu Nah untuk Wanwan untuk masalah emblem sebenarnya sih dari enam kotak ini itu bisa dipakai semua sih alias cocok aja sama Wanwan nah biasanya tuh ada banyak tipe sih yang dipakaiin kalian bisa pakai tiga physical attack dan tiga attack speed dan talent emblemnya kalian bisa pakai Weapon Master atau yang Electroflash ke atau yang weakness finder Nah jadi untuk talent emblem marksman disini tuh sebenarnya untuk susunannya tuh banyak untuk Wanwan ya untuk di emblem marksman nya Nah kalian juga bisa pakai yang physical life steal ini dan attack speed dan untuk talent emblemnya juga sama kalian bisa pakai weakness finder Electroflash atau Weapon Master terus kan juga bisa pakai yang full critical jadi kayak critical change semua dan critical damage tuh kalian masukin semua terus kalian juga bisa pakai yang dimix jadi kayak ada physical attack terus ada movement speednya dan ada attack speednya nah terus disini mesti kalian udah mulai bingung nih nah terus yang mana bang kalau Wanwan nah kalau menurut aku sendiri aku lebih suka pakai yang tiga physical attack dan tiga attack speed kalau untuk Wanwan ya meskipun susunan dari Wanwan untuk emblem marksman nya tuh banyak tapi aku lebih cocokkan sih pakai yang tiga physical attack dan tiga attack speed kalau aku kalau kalian punya pendapat lain kalian bisa tulis di kolom komentar terus untuk emblem assassin nya disini aku cuman lebih nyaman pakai tiga movement speed dan tiga physical penetration dan menurut kalian menurut talent emblemnya gring spree terus battle spell nya disini kalian bisa pakai flicker terus selain flicker disini kalian bisa pakai aigis dan inspire nah untuk dua spell ini inspire dan aigis tuh emang lagi naik daunnya ya untuk dipakaiin di Wanwan nah jadi untuk mana yang lebih enak dipakai terus sebenarnya lebih ke arah kondisi kondisi game kalian dan gameplay kalian sih karena Wanwan disini tuh memang bener-bener hero yang mekanik banget lah untuk MM terus disini aku punya tiga build nah build yang pertama disini tuh kalian beli sepatu nya di build yang ketiga nah jadi disini untuk build pertama yang kalian beli kalian beli aja DHS nah DHS ini item wajib dari Wanwan jadi item yang memang harus ada kalau kalian pakai Wanwan nah setelah kalian beli DHS disitu kalian bisa dapetin 35 physical attack dan 25% attack speed nah setelah itu kalian bisa beli korison side dan disini kalian bisa dapetin 50 physical attack 5% movement speed dan 25% attack speed setelah itu kalian baru beli ke arah sepatu yaitu sepatu attack speed nah jadi untuk dua item item pertama itu adalah item yang wajib banget buat kalian beli waktu kalian pakai Wanwan setelah itu kalian beli Wintalker Wintalker disini juga menurut aku bagus buat si Wanwan karena Wintalker disini tuh bisa ngasih efek 40% attack speed dan 20 movement speed serta bisa ngasih efek tambahan 10% critical change nah setelah itu kalian kalau pengen lebih sakit lagi kalian bisa langsung beli ke arah blade of despair disini kalian bisa dapetin 160 physical attack dan 5% tambahan movement speed nah terus disini kalian bisa beli WON nih Nah untuk WON kan kepasti kalian udah pada tahu ya Nah disini untuk itemnya setelah Wintalker kalian bisa tuh langsung beli ke arah BUD dulu atau WON dulu jadi sesuaiin aja sama mana kebutuhan kalian nah kalau semisalkan setelah kalian beli korison side dan kalian beli sepatu terus kalian lebih butuhin ke ke arah WON ya beli dulu aja nggak apa-apa jadi untuk susunannya memang seperti ini tapi untuk urutan belinya kalian bisa mix kalian bisa atur aja mana yang lebih kalian butuhin di kondisi game kalian ya nah terus disini ada item yang kalau semisal kalian tuh mau udah mahir nih kayak pakai Wanwan udah paham gimana cara buka ultingnya atau gimana cara posisinya kalian tuh bisa pakai Wanwan tanpa sepatu nah kenapa bang karena disini memang beberapa item dari Wanwan tuh bisa ngasih tambahan movement speed contohnya kayak Wintalker terus dan korison side apalagi kalau kalian pakai yang namanya blade of despair nah jadi disini kalian bisa dapetin movement speednya dari ketiga build tersebut nah berarti untuk movement speednya bakalan pelan dong bang nah disini kalian bisa akalin buat susunan emblemnya tuh kalian maxin aja di movement speednya nah jadi buat kalian yang bingung nih buat kenapa kok bisa ada player yang nggak pakai sepatu ya karena mungkin di emblemnya dia tuh udah fallin di movement speed nah jadi gitu dan untuk kalian yang bilang emang worth it bang ya bisa-bisa aja sih karena disini memang gameplay orang untuk Wanwan itu banyak banget terus disini kalian bisa pakai susunan bolt yang sepatunya tuh kalian bisa beli di pertengahan bahkan bolt yang keempat nah jadi untuk bolt yang pertama disini aku nggak jelasin lagi ya karena untuk korison side dan DHS tuh udah bolt yang kayak udah pasti lah pasti yang harus kalian beli kalau kalian pakai Wanwan jadi kalau kalian pakai Wanwan dan kalian nggak pakai yang namanya DHS atau korison side menurut aku bakal kurang banget jadi disini aku nggak bias ini lagi karena udah aku bias di awal nah setelah itu kalian bisa ambil Wintalker nah Wintalker disini tuh yang penting tuh sebenarnya di attack speednya ya karena Wanwan disini tuh memang hero yang ngandalin bolt banget dan ngandalin attack speednya banget jadi sebenarnya kenapa kok bahkan ada user Wanwan yang nggak beli sepatu sama sekali dan nggak beli bahkan cuman beli sepatunya itu di menit-menit yang udah late game atau mid game ya karena memang sebenarnya Wanwan itu hanya perlu attack speed jadi kenapa kok banyak player yang sepatu itu bahkan nggak dibeli terus belinya di bolt ke 3 atau 4 di menit-menit yang udah seharusnya mid game ya karena Wanwan itu bener-bener cuman ngandalin attack speed nggak ada yang lain nah karena itu makanya kan kalau kalian lihat selalu bolt dari Wanwan itu yang attack speednya tuh kenceng-kenceng kayak Wintalker 40% terus ya kalian bisa tahu sendiri korison side DHS nah jadi itu sih alasannya kenapa kok harus pakai bolt itu jadi buat kalian yang pernah pakai Wanwan boltnya itu kayak Scale Phantom dan Wintalker terus critical gitu menurut aku kurang sih nah disini aku mau kasih sedaftar hero yang menurut aku itu bakal ngerepotin Wanwan kenapa? karena disini Wanwan tuh bakal keteteran apalagi kalau semisal kalian tuh pick hero early nya kuat tuh contohnya nih kayak kalian pakai Brody buat satu lane sama Wanwan nih nah disini mungkin kalian bakal keteteran nah tapi semua itu kembali lagi ke mekanik masing-masing ya nggak selalu yang pakai Brody bakal menang lawan Wanwan bisa aja kalau memang si Wanwan mekaniknya lebih tinggi ya mungkin Wanwan nya bakalan menang nah jadi untuk counter dari Wanwan ya pastinya hero assassin dan hero-hero yang early nya kuat deep inside won't let me quit I swear they